Jam berapa saudara ditelepon sama Putri? Sekitar Isai jam tujuan. Jam tujuan saudara dipanggil, padahal waktu saudara pergi di rumah ada siapa? Di rumah ada Ibu Pece, Almarhum, Om Kuat dan Susi. Oke, saudara dipanggil oleh saudara Putri. Siap ditelepon. Pada tanggal 7 sore itu. Jadi sudah pergi saya sama Bang Riki ke sekolah, ada sempat singgah di tempat makan dulu, ambil makan sampai di sekolah, turunkan barang-barang itu, makanan serta barang-barang. Baru habis itu lanjut ke rumah guru yang mulia di dalam. Bang Riki yang turun untuk ketemu sama gurunya, habis Bang Riki ketemu, Bang Riki bilang masih mau ketemu sama satu guru lagi. Pas ditelepon guru itu ada di alunan, menggelang yang mulia. Jadi Bang Riki bilang, cat nanti habis ini, habis dari sekolah kita langsung ke alun-alun untuk ketemu sama guru itu. Jadi setelah itu langsung pergi kita berdua ke alun-alun yang mulia. Parkir mobil, baru jalan masuk ke alun-alun. Pas telpon lagi ternyata gurunya lagi sholat yang mulia. Bang Riki bilang, cat nanti kita nunggu aja sedikit kan. Nah sementara nunggu itu yang mulia, Ibu telpon saya. Masuk telpon saya bilang, ih kan Ibu jarang untuk telpon ke saya yang mulia. Jadi saya bilang ke Bang Riki, Bang Ibu telpon saya nih. Saya perintah Ibu, Ibu itu nangis pertama. Baru bilang, kamu dimana dek? Mana Riki, balik sekarang dek, balik sekarang tolong Ibu. Saya baru mau jawab, siap Ibu, telepon sudah mati yang mulia. Saya karena panik yang mulia, saya langsung bilang, Bang Ibu suruh balik bang. Langsung berdua kami lari ke arah mobil. Yang mulia, kebetulan mobil parkir agak jauh. Kita lari, langsung naik di mobil. Terus kebetulan saya yang bawa mobil. Saya langsung jalan itu. Di mobil Bang Riki sempat bilang, oh iya Ibu ada telepon. Ibu sempat telepon abang tapi gak keangkat. Jadi kita jalan terus, lumayan kencang ya. Sampai di rumah itu sempat juga.